semangat pagi sahabatnya hasil wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya teman-teman hari ini kita review lagi mobil kembali lagi ke channel youtube ya teman-teman sudah lama kita tidak posting hari ini ada permintaan customer atau viewers kita ingin di review mobil Ayla X ya teman-teman warna putih ini langsung ada stoknya di cabang batu raja ini ada warna putih ya teman-teman oh untuk warna putihnya mantap kali warna putih susu bening ya teman-teman untuk pemesanan unit mobil daya hasil khususnya ya teman-teman di kota batu raja atau Sumatera Selatan kita bisa bantu proses langsung hubungi aja Ronald Encar daya hasil cabang batu raja di nomor HP atau di nomor WA 0821 8631 1477 aktif 24 jam bisa telepon bisa juga langsung di WA ya teman-teman oke langsung kita cek dan recek mobilnya ya teman-teman langsung kita review mulai dari bagian interior sampai ke eksterior dengan ke sampai ke interior teman-teman ini kita mulai dari bagian depannya teman-teman kurang lebih seperti ini untuk bagian depannya sudah jauh berbeda dari yang lama ke perubahan dan yang generasi kedua nih teman-teman mulai dari gilis grill sampai dengan fog lamp langsung ke bagian kap sudah jauh berbeda dia sudah termasuk city car ya teman-teman tuh tetap kali langsung aja untuk lampunya headland untuk tipe X masih makai hologen ya teman-teman tuh ini untuk lampu utama untuk lampu sun ya teman-teman ini grillnya masih sudah sewarna material hitam material ya teman-teman ini untuk emblem emblem ailanya grillnya horizontal ya teman-teman sampai ke bagian bawah ini ini tuh kurang lebih seperti ini ini untuk lampu DRL nya sudah ada dudukan seperti ini kurang lebih seperti inilah untuk bagian depan Aila X 2023 yang terbaru ya teman-teman tuh mantap kali lanjut lagi kita ke bagian samping atau bagian velg ya teman-teman tuh ada perbedaan juga di warna kalau tipe X dia sudah warnanya warna grey glossy ya teman-teman tuh mantap bentuk ringnya sama ring 14 untuk ukur rembanya sama aja ya teman-teman hanya beda di bagian velg bagian varian lama ke varian baru Oke lanjut lagi ke bagian spion spionnya sudah seperti old newsnya tapi belum dilengkapi sen tapi sudah read mirror ya teman-teman sudah ada pengaturan spionnya Oke lanjut ke bagian talang air sudah dilengkapi Nah untuk modelnya buka pintu model tarik ke model tarik ya teman-teman kalau yang nama model tariknya ke atas ini hanya tarik ke samping seperti ini teman-teman lebih seperti seperti ini ini untuk velg di bagian belakang oke ya teman-teman untuk mobilnya kurang lebih seperti ini untuk Ayla tip X mantap kali keren dan keren-keren jangan sampai ketinggalan ya teman-teman untuk promo di akhir tahun khususnya di bulan 1 sampai bulan 12 sampai ke di bulan 12 ya teman promo hadiah Hai dan lain-lain ini untuk full antena ya teman-teman sudah pindah dari depan ke belakangnya sini ya teman-teman Oke lanjut lagi ke bagian belakang tuh untuk bagian belakangnya kurang lebih seperti ini sudah dilengkapi wiper ya teman-teman ini untuk emblem Ayla LX ya teman-teman untuk lampunya masih hologen kayaknya untuk lampu mundur ini lampu rem ya teman-teman kurang lebih seperti ini untuk bagian belakang mobil Ayla terbaru sekarang Nah untuk buka bagasi kalau yang lama itu di bagian samping samping pengembudi kalau untuk sekarang bisa langsung di sini aja teman-teman Coba kita buka dulu Oke Oke tuh tinggal kita buka ya teman-teman tinggal kita tekan tombol ada tombolnya di sini Nah kita langsung kebuka seperti ini enggak susah lebih simple tinggal tekan seperti ini langsung yang terbuka ya teman-teman Oke lanjut lagi ke bagian tanky tanky nya kalau yang dulu modelnya segi empat sekarang sekarang bundar seperti ini sama seperti old new Xenia Rocky dan lain-lain Oke itulah untuk review mobil Ayla di bagian Hai eksterior di bagian luar ya teman-teman nih bagian sampingnya keren kali ya untuk warna putih ini mewah ya teman-teman padahal ini belum dicuci dari Palemang ke Batu Raja belum sempat kita cuci tapi kita langsung review teman-teman mantap lanjut lagi kita ke bagian dalam atau bagian interior Nah untuk kuncinya teman-teman dia sudah ada rekaman immobilizer ya teman-teman nah satunya kunci cadangannya seperti ini kalau kuncinya aslinya seperti ini ya teman-teman ada pengaturan eh buka tutup pintunya langsung kan seperti ini sama seperti mobil sigra Oke ini untuk buka ini tutup teman-teman oke lanjut langsung kita tarik set nah ini posisi terkunci langsung kita buka aja kita tarik Oke untuk door rimnya seperti ini warna hitam material ya teman-teman mantap ini untuk sentralok ini untuk pengaturan Hai mirror atau pengaturan spion electric mirror ya teman-teman ini bagian kiri ini bagian kanan Oke lanjut ke bagian audio sudah dilengkapi audio ya teman-teman ini untuk tempat minum lanjut lagi ke bagian setir Wow setirnya sama seperti all new Senia ya teman-teman mewah kali sudah dilengkapi emblem Aila sudah dilengkapi airbag oke lebih simple dan keren ya teman-teman untuk nah mobilnya coba kita hidupin dulu hidupin mobilnya nah untuk hidupin mobilnya sekarang wajib kita tekan kopling dulu ini ya teman-teman baru bisa di starter Oke kurang lebih seperti ini kita hidupin ACnya karena cuaca lumayan panas padahal sudah musim hujan teman-teman nah ini untuk bagian dashboardnya sudah seperti ini teman-teman keren kali motifnya jauh dari yang lama ke yang baru kurang lebih seperti ini teman-teman untuk darbo dashboard sama setir head unit AC itu sudah dilengkapi airbag ya teman-teman di bagian kiri dan bagian kanan Oke untuk senpacer lampu baca Nah kalau yang lama itu lampu bacanya ada di bagian sini kalau sekarang pindah ke bagian tengah sini ya teman-teman tuh kurang lebih seperti itulah teman-teman untuk tuasnya untuk cupholdernya ya teman-teman untuk minum lumayan banyak ini satu dua tiga oke belum di bagian samping bagian kiri-kanan oke ini waduh mantap ini untuk joknya kurang lebih seperti ini teman-teman ada warnamen merah-merah seperti ini oke nah ini untuk baris dua itu baris dua kurang lebih seperti ini oke mungkin itu saja yang dapat Rona review di mobil All New Aylah tipe isinya teman-teman nanti kalau ada stok terbaru warna lain nanti langsung Rona review aja teman-teman mungkin itu saja yang dapat Rona review di pagi hari ini minta bantu supunya teman-teman untuk pemesanan unit khususnya di Sumatera Selatan bisa kita bantu ya teman-teman mulai dari Batu Raja, Moor Enim, Tanjung Enim, Lahat, Pagakralam, Palembang, Prabu Muli bahkan Oko Timur, Oko Selatan di Lampung juga kita bisa bantu proses ya teman-teman oke kini itu saja selamat pagi sahabat daya suh oke oke oke